Ada satu momen dimana mereka nonton MTV berduaan ya, eh gak berduaan maksudnya mereka berdua lagi nonton MTV Terus tiba-tiba tercetus sebuah ide Kayaknya asik ya cuy, kalo kita bikin band Tapi bikin sesuatu yang beda, yang gak kayak mereka-mereka yang ada di MTV Yo, welcome to JM Skop ya Selamat datang kembali dan berjumpa dengan saya Ageng, host kesayangan kalian Yang haus akan informasi-informasi seputar musik di dunia Eh lo pasti tau ya, kalo belakangan ini tuh lagi rame-ramenya tentang orang-orang beli NFT Dan lo juga pasti tau atau at least pernah denger Kalo ada seseorang pemuda di Indonesia bernama Gozali Everyday Mendadak jadi orang kaya raya banget karena dia ngejual foto selfie-nya sebagai NFT Itu di open sea Tapi sayangnya perubahan dunia yang menjadi lebih modern ini yang secara gila-gilaan Itu kayaknya gak selaras ya sama kebutuhan atau keadaan bumi kita cuy Kok bisa? Ya itu, karena ternyata mata uang kripto yang kita pake untuk transaksi NFT Disinyalir bisa mengancam keberlangsungan hidup atau keberlangsungan lingkungan di bumi kita Sedikit info buat lo Dari laporannya One Green Planet NFT kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain Ternyata dampaknya bisa buruk banget buat lingkungan Hal itu karena kripto ngegunain lebih banyak listrik per transaksi bro Dibandingkan dengan metode-metode transaksi lain Nah, di episode ini, selain gue mau bahas sebuah band yang para personilnya adalah 4 karakter animasi Gue juga mau bahas kalau ternyata band ini ketika mereka mau merayakan anniversary mereka yang ke-20 tahun Mereka malah diprotes rame-rame sama penggemar beratnya Hal itu jadi kontroversi yang ngelibatin ribuan petisi Buat ngeberhentiin niat band itu untuk jualan NFT Nah, sekarang gue akan mengajak lo dulu untuk kenalan dengan band ini Nama bandnya apa sih? Nama bandnya Gorillaz Dan Gorillaz ini adalah sebuah grup musik Yang personilnya terdiri dari 4 personil Yang bentuknya karakter animasi Dimana karakter ini mempunyai nama Yang sama sekali tidak mewakilkan Orang-orang atau manusia-manusia beneran Di balik karakter itu Nah, nama-namanya adalah Yang pertama, 2D Yang kedua, Murdoch Nichols Yang ketiga, Noodle Yang keempat, Russell Hoops Dan di setiap konsernya Gorillaz Mereka tuh selalu nampilin-nampilin karakter animasi ini di atas panggung Anyway, walaupun ada 4 karakter animasi di dalam Gorillaz ya Tapi sebetulnya cuy Band ini tuh cuma diisi sama satu orang Dia adalah Damon Albarn Ya, salah satu pentolannya blur Di dalam perjalanannya Sering banget si Albarn ini Ngajak musisi-musisi lain untuk kolaborasi Atau untuk mengisi track-track Yang ada di album Gorillaz Walaupun banyak musisi-musisi yang udah ikut berpartisipasi Di dalam proses pembuatan lagu Gorillaz Tapi tetep aja Yang ditonjolin sama si Gorillaz ini adalah 4 karakter animasi tersebut Terus gimana awalnya Gorillaz bisa terbentuk? Di tahun 1990, vokalisnya blur Si Damon Albarn ya Dia tuh ketemu sama seorang komikus bernama Jamie Hullet Pertemuan itu terjadi karena Jamie diminta untuk interview si Albarn Nah, dari pertemuan ini karena mereka merasa kayaknya Gue cocok deh sama lu bro Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama di satu buah flat Atau kayak kosan atau apartemen gitu lah Nah, setelah mereka tinggal bersama Disini gue gak tau ya, mereka kumpul ke bawah atau gak Gue gak tau Gimana menurut kalian? Coba Ya Pada intinya adalah Ada satu momen dimana mereka nonton MTV Berduaan ya Eh, gak berduaan maksudnya mereka berdua lagi nonton MTV Terus tiba-tiba tercetus sebuah ide Kayaknya asik ya cuy Kalau kita bikin band Tapi bikin sesuatu yang beda Yang gak kayak mereka-mereka yang ada di MTV Nah, dari obrolan-obrolan iseng atau ide-ide yang ternyata cukup ngide tersebut Akhirnya lahirlah gorilas Kenapa bikin gorilas? Kalau kata Albarn sih Ya alasannya cukup klise dan make sense betul ya Dia bilang tuh dia banyak banget punya atau bikin materi Yang kayaknya gak cocok nih Kalau materi ini dibawain sama blur Jadi sayang aja kalau materi-materi itu gak kepake cuy Terus karena akhirnya ngebentuk gorilas Si Albarn eksplorasinya jadi gila-gila aneh Jadi dia gak cuma terpangkus sama satu genre Gorilas tuh pernah bikin lagu genrenya hip-hop Genrenya reggae Elektronik Dan masih banyak lagi lah pokoknya Dan hal itu Dia gambarkan sebagai proses pembebasan seorang musisi dari genre-genre tertentu Gokil ya Terus kenapa sih nama bandnya gorilas? Pertama, karena awalnya gorilas itu adalah sebuah kata plesetan Dari kata gerilya Tau kan loh artinya gerilya Gerilya adalah sebuah taktik perang yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi Intinya gak boleh ketahun musul lah Dan menurut gue pemilihan kata ini sangat masuk akal ya cuy Kalau gerilya adalah sebuah taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Gorilas adalah sebuah band Dimana para personilnya juga sembunyi dibalik karakter animasi Iya gak? Setelah dikonfirmasi Albarn juga bilang Kalau ternyata dia tuh gak mau orang-orang bener-bener tau Ya siapa dibalik gorilas Walaupun pada akhirnya ya kita semua sudah tau Sekarang itu orang dibalik gorilas ternyata adalah demon Albarn Ya pentolannya blur Terus kenapa harus pake animasi bor? Kalau lo mikir bikin sebuah band dengan animasi itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit Lo gak salah cuy Baik itu si Albarn atau Jamie Hullet tadi ya Mereka juga ngerasa demikian Tapi menurut mereka bikin band virtual dengan animasi itu buat mereka nguntungin banget Kenapa? Karena ketika si Albarn ditanya Kenapa harus pake animasi? Gue bikin band tuh bukan tentang diri gue atau tentang bandnya Tapi tentang penonton Karena animasi bisa menuntut orang-orang untuk ngegunain imajinasi mereka Daripada mereka nonton band-band yang kayak biasanya cuy Anyway Albarn di dalam sebuah wawancara pernah bilang Gue nonton MTV Dan gue ngerasa semua yang ada disana tuh kayak dibuat-buat Atau acting lah Makanya gue pengen bikin sesuatu yang lebih baik Iya sih ya Lagian si Albarn juga pernah bilang Animasi yang dia buat di gorilas itu ternyata adalah untuk menyindir bintang-bintang pop MTV pada jaman itu Yang notabene-nya bintang-bintang pop tersebut banyak banget dipoles atau banyak gimmicknya lah Dan animasi gorilas adalah sebuah bentuk polesan dari si Damon Albarn Oke sekarang kita fokus ngobrolin NFT-nya Apa itu NFT? NFT atau Non-Fungible Token adalah sebuah aset digital yang jadi bukti bahwa lo itu memiliki sesuatu Dan sesuatu itu bisa lo beli dengan mata uang kripto Contohnya NFT nih ya ada karya seni ya bisa berupa video, bisa berupa lagu, bisa berupa gambar, atau foto, atau apapun yang bentuknya digital NFT sendiri ngegunain teknologi blockchain yang sama dengan cryptocurrency Bedanya kalau NFT ini adalah bukan mata uang Nah kata Non-Fungible di dalam singkatan NFT ini artinya nggak bisa dipertukarkan Jadi uniknya NFT tuh nggak bisa direplikasi atau diganti sama yang lain Terus gimana cara kerja NFT? Kalau kita ngutip dari Massachusetts Institute of Technology Bener nggak gue? Massachusetts? Massachusetts? Bunyinya gini Jadi saat lo beli NFT kan belinya pakai mata uang kripto tuh Nah di saat transaksi lo bisa verifikasi bahwa lo adalah pemilik tunggal dari aset yang sudah lo beli tersebut Dan bagusnya adalah nggak ada satu hal pun yang bisa ngebatalin Kalau lo adalah satu-satunya pemilik sah dari aset digital itu Jadi bisa dibilang NFT ini adalah sebuah kartu koleksi unik yang bisa dilihat siapa aja Tapi cuma bisa dimiliki sama satu orang dalam jangka waktu tertentu Dan supaya barang itu bisa lo beli, lo harus ngelewatin satu proses yang namanya minting Apa itu minting? Minting adalah sebuah proses mengubah file aset digital lo Biar jadi koleksi kripto atau aset digital di blockchain Nah proses ini tuh membutuhkan marketplace atau pihak ketiga Atau let's say agen minting ya Misalnya ada OpenSea, ada Mintable, atau TetaDrop Terus si pemilik digital harus bayar biaya platform Biar marketplace bisa memproses aset digital ke dalam blockchain sebagai NFT Nah biaya platform ini dikenal sebagai Gas Fee atau Guay Terus ada nggak band atau musisi yang jualan NFT? Ada cuy Ada Grimes, ada Trilow, ada Jackus Green Bahkan Kings of Leon Nah semua musisi ini tuh udah terlibat di dalam dunia NFT Dan bahkan Trilow tuh udah berhasil ngejual karyanya di angka Kurang lebih itu 11,3 juta USD cuy Dari lelang NFT Gokil ye Kaya deh Terus juga Kings of Leon pernah ngerilis album Yang judulnya When You See Yourself Di dalam bentuk NFT Dan hal ini menjadikan Kings of Leon sebagai band pertama Yang merilis dan menjual album mereka ke dalam bentuk NFT Si dunia udah banyak berubah cuy Sekarang lu rilis album bentuknya NFT ya Dan hal itu yang akhirnya kayak men-trigger Ya men-trigger gorilas Yang kita tau lah dari dulu mereka Mainannya bentuknya udah digital gitu ya Untuk ikut meramaikan dunia NFT Tapi sayangnya niat mereka dihadang Sama para penggemarnya sendiri Kok bisa dihadang gitu sih? Jadi di tahun 2021 kemarin Gorilas sempet pengen ngerayain Anniversary mereka yang ke-20 tahun Tapi sayangnya ternyata banyak yang nggak suka Dan banyak juga yang protes Sama anniversary-nya itu Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan Perayaannya itu ditandai Dengan gorilas mau ngejual Dan ngerilis NFT-nya mereka Kenapa penggemarnya? Karena ternyata ini berkaitan erat Dengan album gorilas Yang berjudul Plastic Beach Nah di album Plastic Beach ini Gorilas tuh seolah-olah menyuarakan Bahwa lingkungan bumi sudah rusak Akibat ulah-ulah manusia itu sendiri Itu kenapa? Kayaknya nggak cocok aja ya Sebuah band yang menyuarakan Climate Change Issue gitu ya Terus tiba-tiba mereka Pengen ikutan terjun Dan bahkan jualan Di dunia NFT Yang dimana NFT ini disinyalir Bisa merusak lingkungan kita cuy Nah tadi di awal gue udah singgung ya Kenapa NFT bisa merusak lingkungan kita Hal itu dikarenakan NFT terlalu banyak memakan Tenaga listrik di dalam setiap proses transaksinya Supaya gue nggak terdengar lebay sama lo semua Gue akan menyajikan data yang sudah dipublikasi tentang hal ini Dalam laporan terbaru dari Wired Ternyata 10 detik yang dibutuhkan situs cryptocurrency Nifty Gateway Bisa ngabisin energi listrik sebesar 8,7 MW Dan kalau lo mau tau seberapa besar sih 8,7 MW itu Ternyata itu setara dengan daya listrik yang bisa lo gunain Untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga lo selama 1 tahun 10 detik di situs cryptocurrency Sama dengan listrik 1 tahun penuh Untuk rumah kita bro Anyway di Twitter banyak banget orang-orang yang You know kayak ngejek-ngejek gorilas Yang tiba-tiba dia mau nyari duit di NFT gitu ya Padahal mereka tuh nyuarakan tentang Perubahan cuaca atau perubahan iklim ya Yang itu bisa merusak kita Bisa merusak bumi gitu ya Sampai akhirnya Jamie Hullet Yang statusnya adalah kovaldor gorilas Ngumumin bahwa gorilas gak jade jualan NFT Well kayaknya keputusan itu adalah sebuah keputusan yang benar ya Walaupun sebetulnya yaudah udah terlanjur Gorilas kelihatan mau cari duit di NFT Kalau menurut lo gimana? Lo setuju gak gorilas jualan NFT? Atau mungkin lo ada pendapat lain? Let's discuss ya di kolom komentar Ya by the way itu dia konten gue pada episode kali ini Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk lo semua Sebelum kalian exit atau close channel ini Please like, comment ya kita diskusi ya curhat-curhat Subscribe dan juga share yang paling penting Supaya konten jalur musik tuh tersebar ke seluruh alam semesta Amin So, see you on the next episode Ciao